Intro Akan tetapi orang-orang yang sangat antusias dengan tatbikus syariah, formalisasi syariah, mereduksi pengertian daripada syariah itu. Seolah-olah syariah bagi mereka itu hanya hal-hal yang menyangkut jinayat, menyangkut hudud, menyangkut hukuman, kisot, dan sebagainya. Padahal ajaran syariah yang menyangkut jinayat dan okubat itu tidak lebih daripada 1% daripada ajaran syariah. Dan kalaupun ajaran syariah di sini diformalkan, saya yakin akan sulit juga diwujudkan dalam kenyataan. Kenapa sebab? Karena misalnya persoalan hukuman memerlukan alat bukti yang sangat sulit untuk dibuktikan. Misalnya pencuri harus dipotong tangan. Agar supaya pencuri dipotong tangan, pertama-tama harus disaksikan oleh 2 orang yang adil. Adil artinya diakui oleh masyarakat bahwa 2 orang itu adalah orang yang berkualitas. Mencari 1 orang yang adil saja sudah sulit, apalagi mencari 2. Kalau misalnya ditemukan 2 orang yang adil yang menyaksikan bahwa seseorang itu mencuri, apakah pasti orang yang mencuri itu dipotong tangan? Belum tentu, karena ada pertanyaan yang perlu dijawab. Yang pertama adalah kenapa dia mencuri. Yang kedua, dalam situasi apa dia mencuri. Yang ketiga, milik siapa yang dicuri itu. Kemudian berapa banyak barang yang dicuri itu. Kalau beberapa pertanyaan ini tidak bisa dijawab, berarti masih ada kesangsian, ada subhat. Padahal katanya hadis, idra'u al-hudud disubhat. Tendaklah hukuman-hukuman had itu tidak dilaksanakan selama masih ada subhat. Persoalannya belum clear. Itu persoalan pencurian. Saya tidak tahu. Kira-kira ada beberapa orang, orang yang dipotong tangan dengan alasan mencuri, mulai dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Apalagi kalau bicara tentang perzinaan, agar seseorang itu dihukum dengan alasan berzina. Alat buktinya hanya dua. Yang pertama adalah pengakuan dari yang bersangkutan. Yang kedua adalah kesaksian empat orang saksi yang berkualitas. Lagi-lagi berkualitas. Hampir mustahil ditemukan empat orang saksi yang berkualitas. Dan benar-benar melihat secara jelas praktek perzinaan itu. Pertanyaannya apa tidak bisa diganti dengan CCTV misalnya. Alat-alat modern. Tidak bisa. Kenapa? Sebab karena fisik Islam tidak untuk mengungkap aibnya orang. Justru sebaliknya untuk menutup aibnya orang. Oleh karena itu, Nabi bersabda. Man atamin hadih lukadu roti syai'an fan yastathir bisyitrillah. Barang siapa melakukan aib-aib yang seperti ini, hendaklah dia bertabir dengan tabir Allah. Dalam arti tidak mengaku. Para adil sekalian, apakah formalisasi syariah itu tak penting? Kita tidak berani mengatakan tak penting. Bahkan menurut soal penting. Akan tetapi bukanlah itu segala-galanya. Yang paling penting adalah mendidik umat ini. Bagaimana mereka tidak melakukan kejahatan. Tadi disampaikan bahwa negara bukanlah tujuan. Akan tetapi merupakan sarana atau instrumen untuk mencapai tujuan. Pertanyaannya apa tujuan negara? Tujuan negara itu sama dengan tujuan syariah yang selama ini dikenal dengan makosidus syariah. Apa tujuan syariah? Imam At-Tahir Ibnu Asyur mengatakan bahwa tujuan umum daripada syariah adalah hiddu. Hiddu nidhamil ummah adalah menjaga tatanan sosial. Bagaimana tatanan sosial ini berjalan secara aman, kenteram, dan seterusnya. Tatanan sosial yang baik ini menisdayakan adanya perlindungan terhadap agama, terhadap jiwa, terhadap akal, terhadap keturunan, terhadap harta, dan terhadap kehormatan. Yang kita kenal dengan Al-Kuliyyadul Khomsuh, Ibdu Bin, Ibdu Nafsi, Ibdu Akri, Ibdu Nasri, atau Ibdu Nasab, Ibdu Mal, dan Ibdu Irdi. Dengan adanya perlindungan terhadap beberapa hal itu, akan lahir apa yang namanya keamanan, ketenteraan, kesejahteraan. Sehingga negara di mana kita ini berada menjadi tempat yang kondusif untuk menyiapkan bekal hidup di akhirat. Agar negara yang kita tempat ini benar-benar menjadi mazuratul akhirat. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa dunia ini adalah ladang akhirat. Ada orang yang mengatakan bahwa dunia ini adalah segara-garanya. Kenapa dikatakan segara-garanya? Karena bahagia tidaknya kita di akhirat, tergantung upaya dan persiapan kita waktu di dunia. Oleh karena itu, dunia ini perlu dijaga. Keamanannya, ketenteraannya, kesejahterannya, dan seterusnya. Berhati-hati sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!